Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini, selasa 15 Februari 2022, kita berjumpa dalam merenungan satu hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami telah melewati malam, dan pagi ini Tuhan telah memberikan kehidupan baru bagi kami. Untuk itu, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di pagi ini. Kami menyadari bahwa satu hari baru adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau membuka mata hati dan telinga kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima, terambil dari 1 Yohanes 4, ayat 7-8, yang akan dibacakan oleh Adik Kesya, salah satu Jumat Anak GKJ Jonong Catur. Silahkan Adik Kesya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Yohanes 4, ayat 7-8, yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Adik Kesya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, judul renungan pagi ini adalah Cinta Seperti Rembulan. Cinta itu seperti rembulan, bisa mengecil atau membesar. Oleh karenanya, kita harus merawat, memeliharanya dengan menghidupinya, melatih, dan mempraktekannya supaya tetap purnama. Sesungguhnya, itulah yang kita lakukan, sebab cinta itu menyembuhkan, baik bagi orang yang memberi, maupun yang menerimanya. Cinta pertama-tama adalah persoalan memberi, dan bukan menerima, kata psikolog Jerman, Erich Fromm. Pertanyaannya, berapa bagian yang kita berikan? Apakah 50%? Terkadang, kita harus memberi 90, bahkan 100%. Cinta tidak mengenal kata berhitung. Ketika cinta mulai berhitung, pakai kalkulator atau simpoa, ketika itulah cinta mati. Mencintai bukanlah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari orang yang kita cintai. Tetapi, melakukan sesuatu untuk kebahagiaan dia yang kita cintai. Dalam cinta pasti ada pengorbanan. Tetapi, bisa berkorban bagi orang-orang yang kita cintai adalah hal yang mengembirakan, bukan? Cinta bukan cuma sensasi perasaan saja. Menurut psikolog Erich Fromm, cinta selalu memuat elemen-elemen dasar seperti perhatian, tanggung jawab, penghargaan, serta pengertian. Kalau kita mencintai, kita akan peduli kepada anggota keluarga, sesama, dan Tuhan. Tetapi, mungkin ada yang berdalih. Kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Memang betul, kita semua pernah, bahkan, acapkali gagal mencintai. Kita tidak mampu mencintai dengan kekuatan sendiri. Sebab itulah, kita membutuhkan Tuhan. Tuhan adalah cinta. Marilah, kita merawat cinta kita agar tetap menyala bagi anggota keluarga, sesama, dan Tuhan. Refleksi bagi kita? Periksalah, apakah hati kita masih syarat dengan cinta? Mintalah rahmat untuk mencintai kepada Tuhan, sang sumber cinta. Mari kita akhiri renungan pagi ini dalam doa. Kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kami di dalam memaknai cinta. Seringkali, kami menuntut orang lain memberikan yang lebih kepada kami. Kami merasa lebih perlu diperhatikan, lebih perlu dipahami, dan lebih perlu dihargai. Untuk itu, kami mohon ampun atas keegoisan kami. Tuhan, melalui renungan yang kami terima pagi ini, kami diajarkan untuk dapat memperbaiki sikap kami. Kami dapat memberikan cinta yang lebih kepada anggota keluarga kami, sesama kami, dan terlebih kepada-Mu. Tolong dan mampukalah kami untuk dapat melaksanakannya di dalam hidup kami. Selanjutnya, kami akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Kami juga memohon berkat-Mu untuk kesehatan diri kami, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan baik. Tuhan, kami juga memohon ampun atas kele dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang sumber cinta. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.